Bintang sinetron Sandra Dewi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi PT Timah dengan terdakwa Harvey Mois di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada Kamis 10 Oktober 2024. Sandra Dewi dihadirkan menjadi saksi karena barang-barang dari 11 mobil, 88 tas mewah, sebidang tanah hingga perhiasan disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus korupsi PT Timah Harvey Mois. Sandra Dewi menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ada barang-barang yang tidak disita oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra menyebut dirinya tidak memberikan cincin tunangan dan cincin kawin kepada penyidik karena barang itu adalah tanda pengikat pernikahannya dengan Harvey. Hakim pun memaklumi hal tersebut karena cincin pernikahan adalah benda yang sakral dari suami istri yang sudah mengucap janji kepada Tuhan. Sandra Dewi mengatakan bahwa selama ini dirinya diam karena menunggu momentum ia menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Harvey Mois. Dalam kesempatan yang sama, Sandra Dewi pun membeberkan kepemilikan tas branded dan ratusan perhiasannya itu bukanlah pemberian dari Harvey Mois. Sandra menyebut semua perusahaan tas itu memberikan kepada dirinya dalam bentuk endorse yang kemudian ia bantu promosikan di media sosial. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.